Setelah bertemu dengan Anies Baswedan kemarin, menyampaikan dukungan untuk Anies Maju sebagai Capres. Respon kemudian bermunculan terkait dukungan ini, termasuk dari kalangan partai pendukung Jokowi Dodo Maruf Amin. Seriuskah partai Nasdem memberi dukungan untuk Anies Baswedan? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Samara Amani. Dan melalui sampah, bisa mendengar suara saya ya? Ya, selamat suara Sidi, selamat datang. Baik, saya akan ke Samara terlebih dahulu, karena Samara kemarin ketika diminta pendapatnya atau responnya terkait dengan pertemuan Suriapalo dengan Anies Baswedan, keras menyebut bahwa pertemuan ini sebagai sesuatu yang pragmatis. Kenapa? Ya, sebenarnya Anies terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Anda kalau disebut pragmatis oleh Samara, Ketua DPP PSI, terkait dengan apa yang ditunjukkan oleh Nasdem kemarin? Pertama-tama kami menyayangkan respon dari Pak Suriapalo, itu sudah kita klarifikasi. Dan bahkan di satu media online, media online tersebut sudah mengkoreksi beritanya dengan menyatakan bahwa yang ditulis di dalam berita tersebut, ternyata tidak seperti sesuai dengan... Jadi apa maksud dari pertemuan kemarin, Mas Taufik? Nah, jadi Pak Suriapalo itu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Oleh karena itulah, maka kita berharap sebagai pemimpin DKI Jakarta, Pak Anies harus bisa lebih baik lagi. Mas Taufik, maaf saya potong. Karena pertemuan kemarin antara Suriapalo dan juga Anies Baswedan ini terkesan tiba-tiba. Terutama di tengah dinamika politik Pilpres yang belum selesai sampai pelantikan Joko Widodo pada Oktober nanti. Ya, Pak Suriapalo ini kan di antara para tokoh-tokoh masyarakat. Mas Taufik? Jadi ketika Pak Suriapalo menyatakan, Pak Suriapalo harus bisa lebih optimal lagi, mungkin ada pertanyaan ke luar biasa. Mas Taufik, maaf sekali suaranya tidak bisa kami dengarkan dengan jelas. Tapi tadi ada... Baik, silakan. Ini sebenarnya sudah agak lumayan ya audionya. Oke, jadi ketika saat itu, Pak Anies ini memang memiliki potensi juga sebagai anak bangsa. Jika memang itu yang dipikirkan oleh teman-teman asli, meskipun juga bagi kami lagi-lagi itu masih membicarakan ini memang soal 2024 ini masih sangat prematur lah. Ini kita saat ini fokus kami harusnya kita semua adalah mengawal program Pak Jokowi di periode kedua. Tanya saja memang kemarin itu memang ada kalimat yang misalnya spesifik soal tentu dukungannya sangat lahiriah dan batinia dan lain sebagainya. Tapi kalau memang bukan itu yang dimaksud, tentu saja Bang Tobas kami sangat men-Jakarta itu tidak harus juga dengan misalnya memberikan dukungan politik dengan bergabung. Tapi juga bisa menjadi oposisi itu adalah hal yang... Kenapa Pak Sih kemudian menganggap ini janggal dukungan itu? Mungkin janggal karena... Taufik bahwa dulu pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama PSI mendukung pihak lain tidak Aris Basudan tapi Basuki Cahaya Purnama. Tapi kemudian sangat tiba-tiba kalau menurut Samara tadi dengan membawa Aris Basudan kemarin dalam pertemuan. Ya memang kita punya cara berpolitik yang berbeda dengan PSI. Bagi Partai Nasdem yang terpenting itu adalah bagaimana suasana kondusif itu bisa tercapai. Kita memang ada hal yang sama dengan PSI yaitu kita sama-sama menolak cara-cara politisasi agama, berkembangnya intoleransi. Tapi justru kita melihat bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk mendinginkan suasana. Untuk membuat masyarakat di DKI Jakarta sadar bahwa sekarang yang kita pentingkan adalah bagaimana... Maaf saya potong Mas Taufik, tadi ada yang menyebutkan bahwa ini adalah saat yang tempat mendinginkan suasana dengan pertemuan kemarin. Apa relevansinya boleh dijelaskan secara rinci? Begini, ya baik Pilpres 2019 maupun Pilkada 2017 itu kan... Peristiwa itu terjadi pada saat proses ini masih terus berjalan sampai pelantikan Oktober nanti. Tapi menurut PSI terakhir untuk Samara apakah akan mengganggu dukungan untuk Joko Widodo sampai menjalani periode kedua ini? Telah bergabung melalui sambungan telepon dari Partai Nasdem, Mas Taufik Basari.